Intro Jadi kalau misalkan kita mau top up dana Kita bisa menggunakan aplikasi yang namanya Bukalapak Dan satu lagi kita bisa langsung ke Alphamidi Kayak gitu Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah Kalau di Bukalapak kita bisa menentukan berapa biayanya Berapa biayanya sampai Rp 2.500.000 Jadi kalau misalkan lebih dari itu Kita bisa buat transaksi lagi dia dari Bukalapak Tapi kalau dari langsung ke Alphamidinya Tanpa dari transaksi Bukalapak Itu kita harus beberapa kali Misalkan Rp 1.500.000.000 Jadi kita harus 3 kali transfer ke mereka Atau 3 kali store Kayak gitu Itu agak ribet sih Tapi kalau misalkan dari Bukalapak Kita akan dikenakan biaya Rp 2.500.000 per transaksi Tapi kalau aku sendiri milihnya Mending pakai Bukalapak Karena bisa memilih berapa biayanya Dan sekali lapor aja Terus kasih biayanya nominalnya berapa Kayak gitu Jadi kalian bisa masuk ke Bukalapak Kayak gini Terus nanti kalian akan diarahkan ke sini Kalian buka yang top up dana Kayak gini Terus Kalian bisa masukkan nominal yang kalian suka Tapi kalau Rp 2.500.000.000 Rp 1.500.000.000 Ini Bentar Ini agak belibet sih Ngetiknya Rp 1.500.000.000 Rp 1.650.000.000 Salah lagi Oke Kayak gini Lebih nolnya Terus kita lanjut Transaksinya Pembayarannya Terus transfernya Dari Alphamedia Metode pembayarannya Disitu ada tertera Rp 2.500.000.000 Per transaksi Jadi kayaknya bisa kalian 2 kali Misalkan mau total Rp 5.000.000.000 Disitu bisa 2 kali transaksi Dengan metode awal yang tadi Terus kalian klik bayar Kayak gini Terus kode yang ada disitu Kalian catat Jangan lupa Terus kalian bawa Ke Alphamidi Kayak gitu Kalian bilang aja Mau bayar Bukalapak Kayak gitu Dengan menunjukkan Menunjukkan Kode ini Kayak gitu Dana sendiri Kalau kita Top up dari Dananya langsung Itu biasanya Kita menggunakan ID Dananya Itu pakai nomor handphone Yang aktif Ya Kayak gitu Kayak gini Kita buka dulu Bagian Dananya Kayak gini Terus kita tinggal Klik aja Di bagian Isi saldo Nah Kita udah masuk Di bagian Ininya ya Langsung Dia ke Metode Alphamidnya Kayak gitu Kita tinggal Di bagian Alphamidnya Gini Terus Dana IDnya Seperti yang Kubilang tadi Itu adalah Nomor handphone Kayak gini Nomor handphone Terus Kalau misalkan Terus Dana ini Kalau kita Top up langsung Dari Kasirnya Langsung Ke Alphamid Itu Nggak ada Penghutan biayanya Alias Gratis Langsung Bilang aja Mau top up Dana Ke Alphamidnya Kayak gitu Jadi nominal Yang bisa Di dana itu Kalau dari Langsung Kasir Alphamid Itu Rp50.100 Rp100.150 Rp200.250 Kayak gitu Jadi kita Sudah top up Dan sekarang Kita mau transaksi Melalui dana Ke ATM Lai Ke ATM Ke bank lain Ke bank lain Jadi contohnya Ini Kita mau Transfer Dari dana Ke BSI Sebenarnya Bank Sari Indonesia Yang Sekarang Kupakai Itu Metode Pembayarannya Untuk Membayar Pembayaran Uang kuliah Kayak gitu Jadi Kalian Siapkan juga Invoice Yang akan Kalian Gunakan Untuk Membayar Kayak gitu Dan kalian Catat Kodenya Jadi aku Sudah Masuk Di bagian Dashboard Dana Tampilan Dan Disitu Kalian Lihat Saldo Dananya Sudah Bertambah Sesuai Dengan Yang kita Masukkan Karena Disitu Ada Seribunya Sebenarnya Itu Sudah Saldo Yang Lama Terus Kita Coba Klik Di bagian Transfer Ke Bank Transfer Ke Bank Terus Kita Pilih Tambah Rekening Baru Kayak Gini Kita Harus Tahu Ke Bank Mana Yang Mau Kita Tuju Karena Sebenarnya Disini Adalah Aku Mau Pakai Nomor Invoice Namanya Jadi Kalau Di Pembayaran Perkuliahan Itu Dia Namanya Pakai Invoice Jadi Kita Harus Tahu Invoice Ini Tujuannya Kemana Dan Tujuannya Adalah Ke Bank Syariah Indonesia Jadi Kalian Harus Catat Di Bagian Kode BSI Jadi Tujuannya Itu Awal Bank Itu Adalah BSI Kalau Sudah Kita Tinggal Memasukkan Kodenya Kalian Harus Catat Kodenya Karena Aku Sudah Copy Paste Tadi Jadi Aku Tinggal Masukkan Disini Terus Kita Masukkan Invoice Kita Yang Sudah Dapat Dari Portal Kayak Gitu 21 1 Dipastikan Bank Invoice Harus Yang Bener Jangan Yang Salah Gitu Takutnya Satu Angka Kurang Itu Pasti Akan Gagal Kayak Gini Terus Nanti Kalau Udah Bener Nama Kita Akan Muncul Disitu Contohnya Disini Adalah Namanya Unic Kertika Terus Kalian Buat Aja Di Bagian Nominal Itu Nominal Yang Tertera Yang Di Atas Sebelum Nama Yaitu 300 Ribu Karena Dia Ini Mau Membayar Konversi Kayak Gitu Karena Dia Kan Mahasiswa Mahasiswa Transfer Ini Gitu Jadi Dia Membayarnya 300 Konversi Bikin Catatannya Biar Nanti Pada Saat Sidang Kalian Enggak Enggak Kan Ribet Konversi Semester 5 Gitu Terus Kalau Udah Yakin Kita Tinggal Klik Bayar Terus Kita Akan Di Arahkan Ke Bagian Bagian Pin Memasukkan Pin Gitu Kayak Gini Nih Jadi Kita Tinggal Masukkan Pin Yang Kita Punya Pin Pasti Tinggal Gitu Oke Kalau Udah Kita Tinggal Tunggu Aja Kayak Gini Oke Kita Tunggu Aja Tanpa Ada Skip Jadi Kalian Bakal Tahu Seberapa Lama Proses Pembayaran Dari Dana Ini Kayak Gitu Tergantung Jaringan Juga Kayak Gini Oke Nih Disini Kita Udah Masuk Ke Pembayaran Dalam Proses Sebenarnya Kalau Kalian Udah Bayar Kalian Gak Perlu Nunggu Ini Selesai Ini Hanya Untuk Mengeluarkan Bukti Pembayarannya Saja Jadi Kalau Di Portal Kalian Itu Sudah Terbayar Lunas Kayak Gitu Disini Kita Mau Nengok Riwayat Pembayaran Tadi Tadi Dia Pakai Menit Berapa Menit Lupa Disini Kita Tinggal Nengok Riwayat Dan Sudah Berhasil Jadi Kita Klik Aja Disini Terus Di Bagian Sini Udah Terbayar Dan Ini Adalah Faktur Yang Resmi Gitu Jadi Kalau Di Versi Baru Dana Itu Udah Ada Di Baling Bawah Itu Ada Bagikan Faktur Atau Bagikan Bukti Pembayaran Bisa Dari WA Bisa Dari Print Juga Bluetooth Print Bisa Juga Kayak Gitu Jadi Gampang Kita Lanjut Ke Pembayaran Berikutnya Jadi Pembayaran Berikutnya Itu Adalah Langsung Uang Kuliah Yang Totalnya 1.350.000 Dengan Metode Yang Sama Gitu Tapi Ini Kayaknya Salah Klik Tunggu Bentar Kita Masuk Ketambah Rekening Kayak Tadi Juga Kita Tinggal Masukkan Kode Seperti Yang Tadi 9 Kalau Disini Kayaknya Aku Pas Copy Tinggal Pes Aja 99075 Itu Adalah Kode Dari BSI Teman Teman Jadi Kalian Masukkan Aja Envoisenya Kayak Gini Kayak Gini Envoisenya Terus Pastikan Gak Ada Yang Kurang Sama Sekali Terus Klik Simpan Kalau Udah Bener Baca Lagi Bagus Bagus Namanya Karena Itu Nama Kalian Unicart K Kalau Nama Kalian Yang Lain Pasti Disitu Muncul Terus Kalian Masukkan Aja Nominalnya 1 Juta 350 Seperti Yang Di Atas Itu Dekat Nama Terus Disini Catatannya Bikin SPP Daftar Ulang Kalau Misalkan Yang Lain SPP Tahun Tahun Bikin Tahun SPP 2021 Ganjil Misalnya Kayak Gitu Terus Kita Tunggu Aja Kayak Gini Aku Nggak Mau Skip Biar Kelihatan Berapa Lama Ini Prosesnya Terus Kalian Masukkan Lagi Kode Pin Kayak Gini Nah Kalau Udah Kita Lanjut Ke Proses Nunggu Berhasil Enggak Kayak Gitu Nih Kalau Udah Bisa Kayak Gini Kalau Udah Muncul Kayak Gini Prosesnya Kalian Udah Bisa Isi KRS Gitu Kalian Udah Bisa Isi KRS Gitu Nggak Usah Nunggu Proses Pembayaran Dalam Proses Ini Itu Selesai Itu Hanya Untuk Menampilkan Bukti Pembayaran Aja Kayak Gitu Tapi Kalian Cek Juga Set Berkala Ya Kayak Gitu Dia Jadi Pembayaran Pakai Dana Itu Simple Banget Nggak Susah Malah Nggak Nunggu Antri Lagi Kita Kemana Mana Kita Nggak Nunggu Antri Ke Bank Ya Jadi Kalian Tinggal Bayar Aja Simple Banget Nggak Ada Biar Admin Cuman Yang Tadi Yang Pembayaran Langsung 1 Juta 650 Atau Lebih Atau Sekali Bayar Aja Kayak Gitu Gitu Dia Jadi Nggak Ada Alasan Lagi Nggak Pakai Invoice Ya Teman Teman Jadi Kalian Gampang Udan Bayarnya Udah Nggak Ribet Kayak Gitu Oke Jadi Yang Tadi Pembayaran Kita Itu Udah Selesai Dia Masuk Di Menu Selesai Sekarang Dan Kita Klik Aja Di Kita Relate Oke Dia 1 Juta 350 Udah Berhasil Jadi Kalian Tinggal Kalian Tinggal Print Aja Itu Bukti Pembayarannya Dan Kalian Simpan Bagus Bagus Jadi Gampang Banget Pembayaran Pakai Dan Teman Teman Jadi Sampai Disini Videonya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh PEW Tim Pod To Speed Ty Bi Se Til Dot Tim u align Half En